Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses luar biasa Alhamdulillah maklamin pada pagi hari yang cerah ini Saya punya cerita Mudah-mudahan cerita ini dapat menginspirasi kita semua Pada zaman dulu di negeri Tiongkok Ada jenderal besar Rakyat disana sering memanggilnya Yaitu jenderal penakluk Kenapa dinamakan jenderal penakluk? Karena setiap peperangannya dia selalu menang, menang, dan menang Namun pada suatu ketika bersama pasukannya Jenderal tersebut terdesak Karena lawannya yang jumlahnya lebih banyak Akhirnya mundur, mundur terus mundur Sampai akhirnya ke tepi jurang Ya, pinggiran jurang Sampai disitu akhirnya pasukannya merasa putus asa Merasa putus asa Dan ingin menyerah Waktu itu jenderal besar tersebut Mengambil alih Dia berinisiatif Dia katakan dengan lantang kepada pasukannya Hei pasukan ku Begitu ya Urusan menang kalah itu Sudah ditentukan oleh para dewa-dewa Untuk itu mari kita tanyakan Mari kita tos dengan dewa Dengan logam ini Dengan tepingan logam ini Jika tepingan logam ini bisa lempar Nanti yang muncul gambar Maka kita menang Namun jika nanti yang muncul itu angka Kita memang ditakdirkan kalah Sepakat Sepakat Akhirnya Dimulailah tos Dilemparlah kepingan logam tadi Dan muncullah gambar Begitu muncul gambar Pasukannya semangat Antusias Yakin Punya kepercayaan diri yang luar biasa Dan akhirnya Maju ke mejaan perang lagi Melawan musuh yang tadi berlibat-libat tadi Akhirnya memenangkan pertempuran tersebut Kemudian pada Sore harinya Atau senjah hari Jidrat besar bersama Prajuritnya Istirahat santai-santai begitu Karena habis kecapean sehari perang Salah satu prajuritnya Mengatakan kepada Jidrat Kemenangan kita ini Sudah ditentukan oleh Dewa-dewa Dewa-dewa yang di langit itu Baik sekali ya sama kita Itu katanya prajurit Kemudian Sanggah jendral besar tersebut Oh iya Sambil dilemparlah Tepingan logam tadi Dan Diambillah sama prajurit Dan dilihatlah Ternyata Prajurit begitu melihat Sambil terbelalak atau kaget Karena di Di dua sisi Bergam Bergambar Berarti selama ini Ini ya Berarti selama ini Yang selalu Rahasia kesuksesan Rahasia kemenangan Bahkan sampai Dijuluki Jendral besar Jendral penakluk itu ini Ini dalam rangka untuk Meyakinkan prajuritnya Meyakinkan anak buahnya Dan seakhirnya juga Dapat memenangkan Setiap Pertempuran 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 Itu ya Di Tiongkok memang Sangat yakin Akan dewa-dewa Dan yakin Akan ramalan Itulah Betul sekali Dia digunakan itu Keyakinan itu Akhirnya Dipergunakan Dengan cara yang positif Dan akhirnya Dapat memenangkan Setiap pertempuran Dapat memenangkan Setiap Gul-gul yang ini capek Atau cita-citanya mereka Menjadi Jendral besar Atau Jendral penakluk Ya Itu teman-teman sekalian Kesuksesan Jendral besar Ternyata Bermodal Kepingan Logan Nah ini kira-kira Hikmah apa yang dapat diambil Dalam kehidupan kita Sehari-hari Berprasangka baik Berprasangka baik Percaya diri Pantang menyerah Selalu berpikir positif Pentingnya kita Punya keyakinan Pentingnya kita Punya kepercayaan diri Pentingnya kita Berprasangka baik Ya Dalam kondisi apapun Betul ya Dalam kondisi apapun Kita harus yakin Kita harus Percaya diri Kita harus Berhusudan Berprasangka baik Kemudian Allah Subhanahu Bukankah itu Sudah diperintahkan Dalam agama kita Kita harus Berprasangka baik Dalam kondisi apapun Ya Dalam kondisi apapun Kita berprasangka baik Kita tidak Beli berprasangka buruk Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Sampaikan Aku Sesuai Prasangka Hambaku Aku Sesuai Prasangkamu Aku Sesuai Prasangkamu Aku Sesuai Prasangkamu Aku Sesuai Prasangkamu Jadi Jika kita Selalu berprasangka baik Jika kita berprasangka Yang baik Dan kita selalu ingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Setiap kesempatan Dalam kondisi apapun Maka Allah pun Juga akan selalu Menolong kita Menolong kita Ingatnya Jadi Kita berprasangka baik Dan Kita selalu ingat Kepada Allah Kita ingat Kepada Allah Dalam kondisi Dalam kondisi Ya Bagaimana Kata kuncinya Berprasangka Baik Dan selalu ingat Kepada Allah Insya Allah Nanti Allah Juga akan Membantu kita Ini ya Teman-teman sekalian Harus yakin Harus yakin Kalau Allah Sudah seperti itu Maksud kita Kita tidak yakin Tidak yakin Akan kemampuan kita Akan pertolongannya Allah Kalau Kita semua Tidak yakin Akan pertolongannya Allah Ya sudah Kamu tidak yakin Dimana lagi Apa yang bisa saya berikan Apa yang bisa saya bantukan Kepada Anda Anda tidak yakin Bagi saya Ini pentingnya Kita Untuk Apa itu Selalu Selalu menjaga perasaan kita Kita punya impian Kita punya Harus kita yakini Impian tersebut harus kita Perjuangkan Harus kita punya Tekad yang kuat Dan setiap Dalam mengejar impian Tidak Tidak mulus-mulus saja Selalu nanti akan ada ujian Ada ujian Ada ujian Dan disitu Nanti ada Suatu kondisi Yang kondisi yang memang terdesak Di saat kondisi terdesak Seperti itu Kalau kita Memang masih yakin Masih Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Insya Allah Pertolongan itu akan Sangat-sangat dekat sekali Karena Biasanya doanya Orang-orang yang terdesak Ya Itu Akan Mustajabah Kenapa akan mustajabah Karena kita mintanya Betul Betul Kita mintanya betul Maka Kita tidak harus menunggu Terdesak secara fisik Mari kita Hadirkan secara emosional Kita Kita sebetul terdesak Kita minta Tolongnya memang Betul-betul Kepada Allah Ya Kita betul-betul Kita tidak harus menunggu Terdesak Seperti tadi yang Pasukan yang Di tepi curang Kalaupun nyerah Pasti juga akan meninggal Daripada meninggal Dalam kondisi menyerah Akan lebih baik Meninggal Dalam kondisi Pertempuran Itu salah satu Inisiatif yang sangat luar biasa Ya Meninggal dalam pertempuran Itu akan sangat luar biasa Kamu mulia Jadi itu Teman-teman sekalian Mudah-mudahan kita bisa Mengambil hikmah ini Insya Allah Dalam Kita dapat kita implementasikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Di dalam mencapai Cita-cita Kita menjadi seorang profesional Kita menjadi seorang pengusaha Kita perlu Kadang-kadang kita ada penolakan-penolakan Ya Kadang kegagalan Mungkin mau ngelamar kerja ditolak Albar kerja ditolak Yakin 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 Ya Penolakan di dalam penjualan Target-target pemasarannya Belum tercapai Yakin Yakin Ulang lagi Ulang lagi Yakin Yakin mungkin ada yang perlu dibenahi lagi Ya Akan dibenahi lagi Jadi evaluasi kita Cara kita Metode kita Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Insya Allah Karena kita selalu memperbaiki diri Memperbaiki diri Memperbaiki diri Dan lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Maka Kesuksesan itu Akan selalu menyertai orang-orang yang sabar Tawakal Dan selalu Berusaha Dan berserah diri kepada Tuhan yang mengaku Rasanya Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya Ya Saya doakan semuanya Sukses luar biasa Semuanya sukses luar biasa Apa kabar? Sukses luar biasa Ha 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 Sekali lagi Apa kabar? Sukses luar biasa Ha 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 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam